Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 pimpinan saya meminta darah di jaringan sementara untuk pembengkuan berkat anak ibu agar tidak ditidak lanjut ke jalan hukum dan surat kebebasan oleh pimpinan saya yang saya tanya kepada ibu kira-kira ibu itu mempunyai uang 3 juta di jaringan anak ibu ini ya Allah pak 3 juta saya ini aja habis kena kecelakaan kaki saya ini kebakar pak meminta 3 juta pak ya apa pak ya Allah ibu kan sudah saya bilang mengerti ibu jangan salah arti dan jangan salah paham uang ibu itu bukan untuk saya dan bukan untuk pimpinan saya melahirkan untuk jaminan sementara anak ibu yang dimana nanti ibu ini jaminan agar kita kembalikan setelah kita menelaskan permasalahan ini belum baik-baik dan berjabatan tangan paham saya paham pak saya paham tapi saya tidak menguruskan gajinya bapak itu enggak saya ini sudah baik bapak yang tidak baik ya apa bapak bilang sudah baik bapak itu sebagai orang dari kepolisian seharusnya jika anak saya memang melakukan penyelundupan narkoba setidaknya bapak itu menangkap anak saya langsung menindaklanjutkan kalau misalnya memang anak saya tidak salah ngapain saya harus keluarkan uang ibu 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 sepertinya banyak sekali bicara itu ya bapak yang banyak bicara dari tadi mana anak saya sini saya mau ngomong dulu sama anak saya kamu kamu memang manusia binatang kamu ya dia namanya narkoba itu ibu ya eh adakah polisi ngomong kayak gitu ngomongin orang binatang ya apa bapak itu mengabdi negara bapak itu mengabdi negara tidak sopan mengatakan hal seperti itu tidak sopan sekarang gini pak saya bakal transfer uang itu 3 juta bakal saya transfer tapi sini anak saya saya mau ngomong dulu saya bu sangat kecewa bu karena bicara laku ibu pembicaraan ibu pada saya tidak sopan bu yang namanya narkoba bu ya walaupun kita pakai dihidupersi bu tidak pernah memakai bu ya kita tes ulin setiap anak ibu berji yang namanya narkoba bu ini kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan anak ibu bersama anak ibu dibanding anak ibu jadi dibanding anak saya ya ilaha illallah pak astagfirullahalazim ya Allah bagaimana anak saya mengenal narkoba pak pegang hp aja cuma nonton youtube pak ya apa iya 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 pak ya gini aja saya bakal transfer uang itu 10 juta saya transfer saya carikan saya carikan tapi saya mau ngomong dulu sama anak saya pak 10 juta saya mau ngomong dulu sama anak saya meyakinkan itu anak saya atau bukan jadi saya bakal transfer demi anak saya kamu sepilih kali kamu bilang kamu mau transfer 10 juta ya sudah saya pinang pimpinan saya memisah dana jaminan sementara untuk pegangan kita di jalan bahwasannya kamu laku orang tua ingin mendamaikan anaknya baik-baik di rumah secara kekeluargaan yang dimana nanti jaminan ini akan kita kembalikan tanpa berkurang sedikit setelah kita meneraskan permakuan ini di rumah kamu saja keberatan kamu bilang mau kamu gini kita 10 juta selo toh pak selo selo tenang kok jadi bapak yang emosi yang punya anak saya kok bapak yang emosi toh jangan gara-gara menolong anak kamu ini diketahui wartawan ataupun BNN pangkap dan seragam saya ini bisa terancam yang kita lakukan ini di luar prosedur kantor mengerti? berarti bapak ilegal dong menangkap anak saya kalau sampai ini ke kantor bu ya mohon maaf bu diketahui biar wartawan ini sudah tidak bisa kita bantu mengerti? eh mengerti pak gini bapak dari kapol bapak dari kapolres mana ini dari kapolres kota bu sekarang kota mana pak kota mana pak dari kota mana pak dari kota mana tolong dijawab dengan benar dengan jelas lu mulutnya saya rekam loh ini bisa saya kasih tau negara loh ya kamu ini kamu seolah rabi kamu ini rabi rakyat biasa jadi kamu tidak tau tentang undang-undang oh sombong bapaknya sombong mentang-mentang penipu sombong jangan ngono pak yang tadi ngomong banyak iku loh bapak ngomongi anak saya pakai narkoba sebenarnya anak saya loh lagi di rumah umurnya masih ya Allah masih kecil pak bapak tuh ya apa lah dimatikan keep smile keep smile terima kasih